Kata-kata Ji Tian Xing mencerahkan Xiao Han. Dia menganggup dan berkata, Itu benar. Saya memiliki ide yang sama. Tian Xing, apa yang Anda rencanakan selanjutnya? Ji Tian Xing menatap langit dengan dingin, menatap energi darah merah gelap yang menutupi langit. Dia berkata dengan suara rendah, Hampir satu juta orang terbunuh. Aku tidak percaya Dewa Dara akan melepaskan begitu banyak energi darah dan jiwa. Xiao Han sedikit mengernyit. Dia menatap kabut darah merah tua dan bertanya, Apakah kamu akan menunggu Dewa Dara melahap energi darah dan kemudian menemukannya? Ji Tian Xing menganggup. Xiao Han dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Tian Xing, kami mencoba metode ini sebelumnya. Tidak berhasil sama sekali. Ji Tian Xing menjelaskan, Sebelumnya, ketika kami menggunakan aura darah sebagai petunjuk untuk mencari putra Dewa Darah, itu akan menemukan kami terlebih dahulu dan bersembunyi. Tapi hari ini berbeda. Aku akan menyamar sebagai iblis. Anda tidak bisa mengikuti saya. Saya harus bertindak sendiri. Ini, Xiao Han ragu-ragu dan bertanya dengan cemas, Apakah metode ini akan berhasil? Jika Anda menghadapi Dewa Darah sendirian, saya khawatir Anda akan dirugikan. Ji Tian Xing melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, Energi darah dan jiwa sudah mulai mengalir ke utara. Saya harus segera bertindak. Saya tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Kemudian dia mendarat di gurun dari langit. Di gurun merah gelap, ada tiga mayat yang rusak. Mereka adalah tiga raja iblis yang telah terbunuh. Pedang emas jiwa ilahinya terbang keluar dari atas kepalanya dan memasuki salah satu mayat raja iblis. Di bawah kendali jiwa ilahinya, mayat itu bergerak dengan bebas seperti orang yang hidup. Untuk lebih menyamarkan dirinya, dia menggunakan metode rahasia untuk menyembuhkan luka di tubuh raja iblis. Dia juga membawa beberapa labu setan umuyin dan memiliki kekuatan tiga bencana dan sembilan kesengsaraan. Setelah melakukan semua ini, dia memasukkan tubuh utamanya ke dunia pedang. Kemudian, dia berubah menjadi raja iblis dan dengan cepat terbang ke langit, bergegas menuju utara. Xiao Han melihat sosoknya yang pergi dan menghela nafas dengan ekspresi rumit. Dia bergumam, Tian Xing, oh Tian Xing, kamu selalu banyak akal dan banyak akal. Saya harap metode ini akan berhasil. Putra Dewa Dara itu misterius dan kuat. Anda harus berhati-hati. Tidak ada yang bisa terjadi padanya. Setelah sekian lama, ketika sosok Jitian Xing menghilang ke Cakrawala, dia menarik pandangannya. Jitian Xing mengendalikan tubuh raja iblis dan terbang di langit dalam wujud iblis. Seluruh tubuhnya terbungkus lapisan ki hitam. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia adalah pembangkit tenaga elit raja iblis. Hanya seorang ahli di tingkat 6 sol revinemen rilem atau lebih tinggi yang dapat melihat melalui kekurangan dan menemukan bahwa jiwanya bukanlah jiwa iblis. Tapi dia percaya bahwa kekuatan Dewa Darah Yin Qi belum mencapai level 6 dari alam penyempitan jiwa. Sekitar 15 menit kemudian, dia telah terbang lebih dari seribu mil jauhnya. Di langit yang suram, angin sepoi-sepoi yang tak terlihat bertiup, membawa kabut berdarah yang memenuhi langit saat terbang ke arah utara. Jitiansing memperlambat kecepatan terbangnya dan dengan hati-hati mengamati arah kabut darah sebelum melanjutkan. Segera, 15 menit lagi telah berlalu. Dia terbang lebih dari seribu mil lagi dan tiba di atas hutan hijau. Hutan lebat ini memiliki keliling lebih dari 10 ribu mil dan dipenuhi dengan pepohonan yang mengjulang tinggi. Jitiansing dengan tajam menemukan bahwa kabut berdarah di langit berkumpul di atas hutan dan menjadi sangat padat. Selain itu, ada area di kedalaman hutan di mana kabut darah berwarna merah pekat mengembun menjadi pusaran air. Pusaran air menghubungkan langit ke hutan dan sepertinya terhubung ke tanah. Melihat ini, mata Jitiansing berkilat dengan cahaya dingin. Dia berpikir, seharusnya ada di sini. Putra Dewa Darah memang misterius. Aku sudah sangat dekat, tapi aku masih tidak bisa merasakan auranya. Dia memperlambat kecepatan terbangnya dan diam-diam terbang ke hutan menuju pusaran air merah gelap. Pada awalnya, pusaran air tidak memiliki kelainan apapun dan terus melahap kabut darah. Ketika Jitiansing mendekat, pusaran air tiba-tiba berputar lebih cepat dan memadat menjadi sosok setinggi 100 meter yang bergegas ke arahnya. Sosok itu adalah raksasa. Penampilannya mirip dengan klan iblis. Itu sangat kekar dan memancarkan aura berdarah yang mengerikan dan aura yang kuat. Kecepatannya secepat kilat. Dalam sekejap mata, ia berlari ke depan Jitiansing dan mengangkat tinjunya untuk memukulnya. Dua bayangan tinju sebesar rumah menabrak Jitiansing dengan kekuatan penghancur. Apakah ini putra dewa darah? Jitiansing berdiri di udara dengan ekspresi acuh-ta'acuh. Dia menatap raksasa berdarah itu dan melepaskan niat membunuh yang kuat. Ketika dua bayangan kepalan datang ke arahnya, dia dengan tenang bergerak sejauh 100 meter dan dengan mudah menghindari serangan raksasa itu. Bang-bang! Tinju raksasa itu melepaskan cahaya merah gelap dan menabrak hutan, menyebabkan dua ledakan tumpul. Dalam radius 100 mil, tanah bergetar hebat. Kawah selebar 2.000 meter tercipta di tanah, dengan lumpur dan serpihan kayu berhamburan ke seluruh langit. Raksasa berdarah itu melewatkan serangannya, jadi dengan gesit berbalik dan melompat ke arah Jitiansing. Itu melambaikan tangannya dan melepaskan dua sinar lampu merah. Desir-desir! Pilar cahaya merah gelap sepanjang 200 meter melesat ke arah Jitiansing dengan aura yang tampaknya mampu menembus segalanya. Jitiansing dengan tenang menggunakan teknik pertempuran jiwa pedang. Tubuhnya melintas dan melewati antara dua pilar cahaya. Dia menghindari serangan pilar cahaya dan bergegas ke depan raksasa berwarna merah darah. Kamu hanya berada di tingkat ke-9 dari tahap asal langit. Jika kamu adalah putra dewa darah, itu akan mengecewakan. Jitiansing menatap dingin ke arah raksasa berwarna darah itu. Saat dia berteriak dengan dingin, dia melambaikan pedang yang patah di tangannya dan menebaskan cahaya pedang yang mengejutkan. Cabut pedangmu Cahaya pedang emas sepanjang 100 meter menebas secara diagonal dari bawah ke atas, langsung mengenai raksasa berwarna darah itu. Bang! Dengan suara yang memekakkan telinga, raksasa berdarah itu terbelah dua oleh cahaya pedang suci dan meledak. Itu runtuh menjadi kabut berdarah yang memenuhi langit dan menyebar ke segala arah. Jitiansing memeriksanya dengan kekuatan spiritualnya. Dia menemukan bahwa kabut berdarah hanyalah esensi dari darah. Itu tidak mengandung kekuatan tiga bencana dan sembilan kesengsaraan. Dia segera menyimpulkan bahwa raksasa berdarah itu bukanlah putra dewa darah. Putra dewa darah yang sebenarnya mungkin bersembunyi di bawah tanah. Dia segera terbang ke depan dan menggunakan kekuatan jiwa ilahinya untuk menyelidiki situasi di bawah tanah. Namun, kabut darah yang memenuhi langit berkumpul dan memadat menjadi iblis raksasa berwarna darah yang ganas dan menakutkan. Mengaum! Setan raksasa setinggi 100 meter itu seperti keras setan yang bermutasi. Itu meraung gila dan melompat ke arah Jitiansing. Jitiansing tidak melihatnya. Dia dengan tenang mengeluarkan tubuh aslinya dan memasukkan pedang emas ke dalamnya. Dia kembali ke penampilan aslinya dan melemparkan tubuh iblis itu ke tanah. Pada saat ini, iblis raksasa itu baru saja berada di belakangnya. Dia mengayunkan pedangnya ke belakang. Bang! Dengan suara teredam lainnya, iblis raksasa itu terbelah dua oleh cahaya pedang emas dan berubah menjadi kabut darah. Jitiansing berjalan lebih dari 10 mil dan akhirnya tiba di tempat persembunyian putra Dewa Darah. 1242 Suara mendesing. Sembilan pilar cahaya berwarna merah darah ditembakkan dari kedalaman tanah ke langit, menerangi separuh langit dalam warna merah tua. Delapan belas naga iblis yang terbuat dari asap hitam menembus tanah dan hutan. Mereka terbang ke langit dan membentuk formasi misterius. Raungan yang menghancurkan bumi itu seperti raungan binatang purba, tetapi juga seperti raungan iblis purba yang baru saja bangun. Saat itu, langit berubah warna. Matahari dan bulan meredup. Dalam seribu mil, langit dan bumi diselimuti oleh cahaya merah darah dan asap hitam. Itu seperti kota hantu. Udara dipenuhi dengan bau darah. Angin bertiup di atas hutan. Asap hitam beracun menyebar. Di hutan lebat, apakah itu bunga yang lemah atau pohon yang menjulang setinggi 100 meter, semuanya terkorosi oleh gas hitam dan berubah menjadi abu hitam di tempat. Tanpa diragukan lagi, itulah kekuatan wabah beracun. Ria yang membuat keributan besar adalah dewa darah yang bersembunyi di tanah. Jitiansing dapat merasakan bahwa 18 naga hitam dan 9 kolom cahaya berwarna merah darah sama kuatnya dengan pembudidaya tahap pemurnian jiwa. Dia sangat memahami bahwa perubahan yang mengejutkan di langit dan bumi disebabkan oleh terobosannya ke alam pemurnian jiwa. Ketika dia memikirkan hal ini, ekspresinya berubah di tempat. Matanya melonjak dengan niat membunuh, dan dadanya melonjak dengan kebencian yang intens. Berengsek, pada akhirnya, saya masih selangkah terlambat. Putra dewa darah telah menembus ke alam pemurnian jiwa. Dia tahu bahwa ketika dewa darah lahir, dia hanya berada di tingkat pertama atau kedua dari tahap asal langit. Dalam dua bulan, dewa darah yinqi telah membunuh jutaan orang dengan wabah beracun. Dia telah menyerap sejumlah besar darah dan jiwa. Dia telah tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Sekarang, dia telah mencapai tahap pemurnian jiwa. Begitu putra dewa darah mencapai alam pemurnian jiwa, kekuatannya akan meningkat secara eksponensial, dan kekuatan racunnya tidak akan terhentikan. Bahkan ahli Sol Revinemen Rilem akan terkorosi oleh wabah beracun dan bahkan mungkin kehilangan nyawa mereka. Itu mengerikan. Dewa darah yinqi, karena saya telah menemukan Anda, saya tidak akan membiarkan Anda pergi hidup-hidup. Jitiansing menggertakkan giginya dan menggeram. Mengabaikan cahaya merah darah yang menembus langit dan ancaman dari delapan belas naga iblis beracun, dia melepaskan jiwa ilahinya dan mengirimkannya jauh ke dalam tanah. Dia segera melihat kabut bercahaya hitam dan merah 3000 meter di bawah tanah, yang melonjak hebat. Bola cahaya hitam dan merah itu seperti bola cahaya. Isinya kekuatan mengerikan yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Itu terus berubah bentuk dan berkedip dengan lampu merah gelap. Tanpa diragukan lagi, bola cahaya hitam dan merah itu adalah putra dewa darah yang asli, yinqi. Itu telah mencapai tingkat ke-9 dari Heaven Origin sejak lama dan akan menerobos ke Sol Revinemen Realm. Itulah mengapa ketiga raja iblis menciptakan bencana ini dan membantai hampir 1 juta warga sipil. Sekarang setelah melahap cukup banyak darah, qi, dan jiwa, akhirnya mencapai alam pemurnian jiwa. Itu tidak lagi takut pada apapun dan bisa mendatangkan malapetaka di wilayah manusia. Tidak perlu lagi bersembunyi. Saat Jitiansing hendak bergegas ke tanah, ia sudah keluar dari tanah dan terbang ke langit. Itu melayang tinggi di langit, berkedip dengan cahaya merah gelap. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi manusia, seperti ahli iblis yang diselimuti cahaya merah darah. Tubuhnya tinggi dan kokoh, dan wajahnya jelek dan ganas. Bahkan memamerkan dua taring tajam. Bahkan rambut panjangnya terkondensasi dari cahaya merah darah yang tak berujung. Itu terlihat sangat jahat. Meskipun Jitiansing tahu bahwa itu terkondensasi dari cahaya merah darah dan wabah beracun, tubuhnya padat dan sangat nyata. Jika dia tidak melihat tubuhnya berubah dengan matanya sendiri, Jitiansing tidak akan bisa mengetahui apakah itu iblis dalam waktu singkat. Yingqi berdiri di langit merah gelap yang dipenuhi cahaya merah darah, menatap Jitiansing dari atas. Ada delapan belas naga iblis hitam yang mengelilinginya, membuatnya terlihat sangat kuat dan mulia. Itu menatap Jitiansing dan mengukurnya. Itu membuka mulutnya yang lebar dan mencibir, cacing kecil umat manusia, aku tidak menyangka kamu memiliki kecerdasan. Setelah hanya beberapa interaksi denganku, kamu bisa mengetahui niatku. Kamu bahkan berpura-pura menjadi raja iblis untuk mendekatiku. Jika bukan karena fakta bahwa saya berada di titik kritis untuk menerobos dan tidak punya waktu untuk merawat Anda, saya tidak akan membiarkan Anda menemukan saya. Suaranya rendah dan suram, membuat mereka yang mendengarnya merasa sangat tidak nyaman di hati mereka. Yang membuat Jitiansing semakin terkejut adalah dia berbicara dalam bahasa manusia. Namun, dia terlalu malas untuk membuang waktu dengan Yinky. Dia dengan kejam berteriak, Yinky, jadi bagaimana jika kamu telah menembus ke alam pemurnian jiwa? Jangan berani-berani berpikir untuk membantai orang-orangku. Aku akan membunuhmu hari ini. Saat suaranya jatuh, dia dengan berani menghunus pedangnya dan menebas Yinky. Cabut pedangmu. Suara mendesing. Cahaya pedang emas sepanjang 100 meter, membawa aura suci dan mulia, menebas Yinky dari bawah dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Yinky segera berubah, dan cahaya dingin melintas di matanya. Dia melambaikan tangannya dan mengendalikan dua naga iblis untuk menyerang cahaya pedang tanpa takut mati. Enam belas naga iblis ganas lainnya turun dari langit dan bergegas menuju Jitiansing. Mereka menjulurkan cakar dan taring mereka dan menutupi tubuhnya. Bang, bang. Dengan dua suara teredam, kedua naga iblis itu hancur oleh cahaya pedang. Mereka berubah menjadi gas hitam beracun dan menyebar ke segala arah. Kekuatan cahaya pedang emas tidak berkurang sama sekali. Itu mengenai Yinky lagi dan memotongnya menjadi dua. Namun, kedua bagian tubuhnya bersinar dengan cahaya merah. Dalam sekejap mata, mereka terbang bersama dan berubah menjadi tubuh yang utuh. Pada saat yang sama, enam belas naga iblis yang ganas dan menakutkan juga menyerang Jitiansing. Jitiansing telah membentangkan sayap emasnya untuk melindungi dirinya sendiri. Enam belas naga iblis menabrak sayap emas satu demi satu. Serangkaian suara teredam bergema di antara langit dan bumi. Bumi bergetar hebat akibat benturan itu. Sebuah lubang dalam dengan radius 100 mil muncul di tanah. Jitiansing terhempas ke dasar lubang. Sayap emasnya terkubur oleh lumpur yang tak berujung. Enam belas naga iblis semuanya runtuh dan berubah menjadi gas hitam beracun yang menutupi langit dan menutupi langit sejauh ratusan mil. Jitiansing terbang keluar dari lubang yang dalam tanpa cedera. Dengan perlindungan garis keturunan Kenshin dan Heaven mending parul, dia sama sekali tidak takut dengan gas hitam. Dia bergegas ke Yinki di langit lagi dan menusuk dengan pedang yang patah. Pedang menusuk. Suara mendesing. Cahaya dingin mekar dan menghilang dalam sekejap. Sebelum Yinki bisa bereaksi, dia terkena cahaya dingin yang terkondensasi secara ekstrim. Bang! Mengikuti ledakan yang memekakan telinga, cahaya dingin meledak berubah menjadi cahaya putih menyelaukan yang menutupi langit dan bumi. Pada saat itu, gas hitam di langit terhalau. Cahaya darah merah gelap juga menjadi redup. Antara langit dan bumi, hanya ada cahaya dingin yang menyelaukan yang sangat terang. Tubuh Yinki hancur berkeping-keping di tempat. Itu berubah menjadi kabut hitam dan merah dan tersebar di langit. Namun, itu bukan tubuh dari daging dan darah. Itu adalah putra dewa darah yang sangat istimewa dengan konstitusi khusus. Itu hanya luka ringan, segera berkumpul bersama dan direformasi menjadi bentuk manusia. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, Jitiansing telah tiba di depannya dan berteriak rendah penuh dengan niat membunuh. 1243 Saat Yinki mereformasi tubuhnya, Jitiansing membuka mata ketiga di dahinya. Mata spiritual guntur. Saat dia melawan Yinki, 18 naga iblis membuat kekacauan dan menghalangi serangannya. Oleh karena itu, dia menolak menggunakan mata spiritual guntur. Lagi pula, dia hanya punya satu kesempatan. Jika dia melewatkannya, akan terlalu sulit untuk membunuh Yinki lagi. Tapi sekarang, 18 naga iblis telah dikalahkan, dan dia berada di depan Yinki. Yinki baru saja mereformasi tubuhnya dan tidak siap. Ini jelas merupakan kesempatan terbaik. Dia membuka mata Dharma emasnya, dan mata spiritual biru langsung melepaskan kekuatan petir yang tak ada habisnya. Energi petir biru-biru berkumpul menjadi pilar petir setebal ember air, dan dengan keras menembak ke arah Yinki. Kabum! Ledakan yang menghancurkan bumi bergema melalui awan dan mengguncang langit dan bumi. Pada saat itu, petir yang merusak menghantam Yinki, menyebabkan langit diterangi oleh petir yang menyilaukan. Kekuatan petir adalah kekuatan yang paling banyak di langit dan bumi. Di hati semua makhluk hidup, kilat melambangkan langit dan bumi. Itu adalah kekuatan yang hanya bisa dikendalikan oleh para dewa. Yinki adalah putra iblis jahat dari dewa darah. Dia adalah makhluk jahat dan paling takut pada kekuatan yang. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jitiansing akan mampu mengendalikan kekuatan petir yang paling efektif melawannya. Ketika tiang petir menelannya, dia mengungkapkan ekspresi yang sangat ketakutan dan mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Tidak! Namun tangisannya yang memilukan segera ditenggelamkan oleh ledakan yang menghancurkan bumi. Tubuhnya juga hancur berkeping-keping oleh tiang petir dan hancur menjadi kabut hitam dan merah yang tak terhitung jumlahnya. Gumpalan kabut hitam dan merah adalah kekuatan dari poison pelague dan blut di Mendau. Di dalam pilar petir, mereka dengan cepat menghilang seperti salju yang mencair. Petir yang menutupi langit berlangsung selama sepuluh napas waktu di langit sebelum berangsur-angsur menghilang. Putra dewa darah, Yinki, telah sepenuhnya terbunuh oleh tiang petir. Hanya sedikit darah yang berserakan dan kabut hitam yang masih tersebar di langit. Setelah beberapa saat, suara keras yang bergema di antara langit dan bumi menghilang. Langit dan bumi kembali normal. Semuanya kembali normal. Jitiansing berdiri sendirian tinggi di langit dan memandangi langit yang kosong. Dia menghela napas lega. Buku-buku di pavilion buku surgawi tidak membohongiku. Petir benar-benar kutukan dewa darah. Syukurlah, keturunan dewa darah ini baru saja menerobos ke alam pemurnian roh ketika aku membunuhnya dengan mata Dharma petirku. Jika dibiarkan mendatangkan malapetaka di Laut Timur dan membantai puluhan juta orang, siapa yang tahu betapa kuatnya itu? Pada saat itu, saya khawatir bahkan jika Xiaohan dan saya bergabung, kami tidak akan dapat melakukan apapun untuk itu. Memikirkan hal ini, dia masih sedikit khawatir. Dia buru-buru mengucapkan mantra untuk mengumpulkan cahaya berdarah dan gas hitam di langit, dan menggunakan Heaven Mending Orb untuk melahapnya. Hanya setelah melakukan semua ini, dia benar-benar merasa nyaman. Dewa darah dan sembilan raja iblis benar-benar mati. Kekuatan wabah dan cahaya berdarah yang ditinggalkan oleh dewa darah semuanya disingkirkan. Bencana dan krisis Laut Timur akhirnya terselesaikan. Jitiansing santai dan hendak berbalik dan terbang menjauh. Pada saat ini, lampu hijau melintas di langit dan tiba di depan Jitiansing hanya dalam beberapa tarikan napas. Orang yang datang adalah Xiao Han. Ekspresinya agak serius, dan alisnya dipenuhi kekhawatiran. Ketika dia melihat Jitiansing dan melihat bahwa Jitiansing aman dan sehat, dia menghela nafas lega. Dia buru-buru terbang di depan Jitiansing dan bertanya dengan cemas, Tiansing, saya baru saja melihat langit di sini berwarna merah darah, dan ada fenomena langit dan bumi. Apakah sesuatu terjadi? Apakah Anda menemukan keturunan dewa darah? Apakah Anda melawannya? Di mana sekarang? Suasana hati Xiao Han khawatir dan cemas. Dia mengajukan beberapa pertanyaan dalam satu nafas. Jitiansing mengungkapkan sedikit senyuman dan melambaikan tangannya ke arahnya. Dia membujuk, Tuan Xiao, jangan khawatir. Ayo kembali dulu. Kita akan bicara sambil jalan. Kemudian, dia terbang kembali bersama Xiao Han. Saat mereka bergegas kembali, dia menceritakan apa yang telah terjadi. Ketika Xiao Han mendengar bahwa keturunan dewa darah telah menembus ke alam pemurnian roh dan menyebabkan fenomena langit dan bumi, dia sangat khawatir. Ketika dia mendengar bahwa Jitiansing telah menggunakan kekuatan guntur untuk membunuh keturunan dewa darah, dia merasa lega dan penuh kegembiraan. Aku tidak berharap keturunan dewa darah tumbuh begitu cepat. Itu mencapai alam penyempurnaan roh hanya dalam dua bulan. Untungnya, Tiansing, Anda membantu saya. Dengan kebijaksanaan dan kekuatan Anda, Anda berhasil membunuh keturunan dewa darah. Jika bukan karena bantuan Anda, saya benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Jitiansing sedikit menganggup dan berkata dengan ekspresi berat, keturunan dewa darah adalah jenis iblis yang spesial. Itu tidak dapat dinilai dengan akal sehat. Selama itu membantai makhluk dan mendapatkan cukup darah, kekuatannya akan meroket. Itu akan menjadi seratus kali lebih kuat dari seniman bela diri jenius manapun. Alasan mengapa kekuatan keturunan dewa darah meningkat begitu cepat adalah karena nyawa jutaan orang. Xiaohan berkata dengan kebencian, Tiansing, sekarang setelah kau membunuh keturunan yinqi dari dewa darah, itu bisa dianggap sebagai pembalasan bagi orang-orang yang mati. Sayang sekali jutaan orang telah meninggal. Bahkan jika Anda membunuh keturunan dewa darah ribuan kali, Anda tidak akan bisa menyelamatkan hidup mereka. Jitiansing menepuk pundaknya dan menghiburnya, rencana keturunan dewa darah adalah konspirasi dari kaisar iblis kuno. Tujuannya adalah untuk membawa kekacauan ketiga ras utama dan seluruh benua Tiansuan. Tidak hanya orang-orang di Laut Timur yang menderita, tetapi orang-orang dan seniman bela diri dari semua ras di benua itu juga menderita. Yang mati sudah pergi, tapi yang hidup masih perlu diurus. Tuan Xiao, Anda masih harus menghibur dan memukimkan jutaan tunawisma dan membangun kembali kota-kota pesisir. Misi Anda masih sangat penting. Xiaohan menganggup dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tiansing, saya tahu semua ini. Jangan khawatir, saya akan membuat pengaturan yang tepat untuk tindak lanjut. Setelah bencana ini, kota-kota di Laut Timur membutuhkan setidaknya 10 tahun untuk pulih. Untungnya, dengan bantuanmu, kami dapat membunuh keturunan dewa darah dalam waktu singkat. Anda menyelamatkan jutaan orang di Laut Timur. Anda adalah orang tua kedua dari rakyat dan pahlawan Laut Timur. Ayo kembali ke Black Rock City sekarang. Saya ingin mengumumkan masalah ini dan membiarkan orang-orang di Laut Timur mengingat kebaikan Anda selamanya. Ji Tianxing menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Xiao, melindungi orang-orang dari ras saya adalah tugas dan kewajiban kami para seniman bela diri. Adapun gelar orang tua kedua dan pahlawan, tidak perlu bagi mereka. Xiaohan juga tersenyum dan berkata, Tianxing, aku tahu kamu tidak peduli dengan gelar ini. Anda menyelamatkan orang-orang, bukan hanya karena moralitas, tetapi juga karena persahabatan. Ini jelas bukan demi reputasi. Tapi Anda telah memberikan kontribusi yang begitu besar dan menyelamatkan jutaan orang di seratus kota di Laut Timur. Ini adalah fakta yang tak terhapuskan. Saya hanya mengumumkan berita apa adanya dan tidak akan menyanjung Anda. Setelah orang tahu beritanya, bagaimana perasaan mereka terhadap Anda, itu urusan mereka. Mengapa Anda harus peduli? 1244 Dua hari kemudian, di Black Rock City Meskipun grid defensif array dari Black Rock City masih diaktifkan, itu masih bersinar dengan lampu warna-warni. Tetapi gas hitam beracun di dalam dan di luar kota telah banyak memudar, hampir tidak mungkin untuk melihatnya dengan mata telanjang. Paling banyak dalam 3-5 hari, gas hitam beracun yang memenuhi dunia secara bertahap akan menghilang. Suasana kota yang tadinya sepi dan sunyi menjadi hidup dan santai. Alasannya adalah istet jenderal ilahi telah mengumumkan berita besar kemarin. Jenius nomor satu di benua itu, jenius nomor satu dari kediaman kekaisaran, Tuan Jitiansing wilayah Tianchen, telah menemukan sumber wabah beracun dua hari yang lalu dan membunuhnya dengan metode gemuruh. Berita yang begitu sederhana, ketika tersebar di kota batu hitam, langsung membuat penduduk kota mendidih. Sejak pecahnya wabah beracun, dalam dua bulan terakhir, semua orang dalam suasana hati yang berat, murung dan putus asa. Semua orang bersembunyi di kota, bersembunyi di ruang bawah tanah yang gelap atau ruang rahasia, menunggu hari ketika wabah beracun akan menembus grid defensif aray dan menyerang kota. Rasa menunggu kematian dengan putus asa membuat semua orang merasa bahwa tidak ada lagi yang tersisa untuk hidup, mereka berdua marah dan tidak berdaya. Hari ini, Jitiansing telah menemukan sumber wabah beracun dan membunuhnya. Kabut yang menyelimuti hati semua orang akhirnya menghilang. Krisis kota-kota Laut Timur telah teratasi, masyarakat tidak perlu lagi khawatir dengan wabah beracun. Setelah mengalami keputus asaan dan selamat dari krisis kematian, orang-orang menyambut kejutan dan perayaan yang menyenangkan. Hampir satu juta orang di kota mendiskusikan masalah ini dengan antusias, jalan-jalan dan ganggang menyanyikan pujian atas nama dan perbuatan Jitiansing. Semua orang penuh kekaguman, pemujaan, dan rasa terima kasih untuknya, mereka menganggapnya sebagai penyelamat kota Batu Hitam, orang tua kedua dari penduduk kota. Berita yang diumumkan oleh kediaman Jenderal Ilahi tidak hanya menyebar di kota Batu Hitam, tetapi juga menyebar ke kota-kota pesisir. Bahkan tiga kampengungsi di dataran Tiancuan menerima kabar tersebut. Ratusan juta orang di ratusan kota, seperti orang-orang di Black Rock City, sangat gembira dan bersemangat. Kota-kota tenggelam dalam perayaan, hirup ikut dengan kebisingan dan kegembiraan. Ratusan juta orang menyanyikan pujian untuk Jitiansing, menitikan air mata syukur dan bersujud dalam pemujaan. Hanya dalam beberapa hari, berita dan reputasi Jitiansing telah menyebar ke seluruh pantai timur. Kali ini, dia juga menjadi pahlawan terkenal di Laut Timur, menerima rasa terima kasih dan pemujaan dari miliaran orang. Jitiansing menghabiskan dua hari untuk memulihkan diri di perkebunan Jenderal Ilahi di Black Rock City. Xiao Han, Xiao Chen, Xiao Ling Er, dan yang lainnya sibuk menangani urusan pemerintahan, memulihkan ketertiban di kota-kota pesisir dan menghibur orang-orang yang terkena dampak bencana. Pekerjaan rekonstruksi pasca bencana juga dilakukan secara tertib. Jitiansing memperkirakan bahwa Xiao Han membutuhkan setidaknya dua tahun untuk menetap warga dari berbagai kota di Laut Timur. Pagi-pagi sekali di hari ketiga, dia sedang bermeditasi di kamarnya saat suara Yun Yao tiba-tiba terdengar di benaknya. Tiansing, lukaku sudah sembuh. Jitiansing tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan, dan dengan cepat membuka pintu keluar dunia pedang. Dengan kilatan cahaya perak, Yun Yao terbang keluar dari dunia pedang dan mendarat di depan Jitiansing. Dia memandang Jitiansing dan melihat bahwa dia aman dan sehat. Kemudian dia melihat sekeliling dan bertanya, Tiansing, di mana kita? Jitiansing menjelaskan, ini adalah perkebunan jenderal dewa di kota Batu Hitam. Ketika saya datang ke sini sebelumnya, sembilan raja iblis mengawal dewa darah ke sini dan menyebarkan wabah beracun kemana-mana. Dia menjelaskan apa yang terjadi beberapa hari yang lalu kepada Yun Yao. Setelah Yun Yao mendengarnya, dia tahu bahwa perubahan drastis telah terjadi di berbagai kota di Laut Timur saat dia mengasingkan diri untuk menyembuhkan lukanya. Untungnya, Jitiansing menggunakan kebijaksanaannya untuk menemukan dewa darah dalam waktu sesingkat mungkin dan membunuhnya. Jika tidak, berbagai kota di Laut Timur akan mengalami bencana yang lebih besar, dan orang-orang akan jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Mereka berdua berbicara lama sekali dan baru berakhir pada siang hari. Yun Yao berpikir sejenak dan berkata kepada Jitiansing, Jitiansing, sekarang dewa darah telah dimusnahkan olehmu, krisis berbagai kota di Laut Timur telah teratasi. Divine General Donglin harus memimpin pekerjaan rekonstruksi setelah bencana dan menyibukkan diri dengan berbagai urusan resmi. Kami tidak dapat membantunya dengan tinggal di kediaman Jenderal Ilahi dan hanya akan menunda waktunya. Mengapa kita tidak pergi sekarang dan pergi ke reruntuhan Laut Timur sesegera mungkin untuk melakukan urusan kita sendiri? Jitiansing menganggup dan tersenyum. Benar, aku punya ide yang sama. Kita akan pergi dan mengucapkan selamat tinggal pada Tuan Xiao nanti. Setelah mereka berdua setuju, mereka meninggalkan ruangan bersama dan pergi ke Aula Utama Perkebunan Jenderal Ilahi untuk mengucapkan selamat tinggal pada Xiao Han. Di Aula Utama, Xiao Han sedang duduk di kursi utama dan menangani urusan resmi. Xiao Ling petik terbalik air berdiri di sampingnya dan sibuk membantunya menangani dokumen dan tugu peringatan resmi. Lebih dari 20 Jenderal Angkatan Darat Donglin dan Tuan Kota berdiri di kedua sisi Aula Utama dan bergiliran melaporkan berita dan situasi. Ketika Jitiansing dan Yun Yao tiba, Xiao Han buru-buru berdiri untuk menyambut mereka. Para Jenderal dan Tuan Kota di Aula juga membungkuk dan memberi hormat kepada Jitiansing, mengungkapkan rasa hormat mereka yang sebesar-besarnya. Tatapan Xiao Ling petik terbalik air mendarat di Yun Yao dan menaksirnya dengan ekspresi yang rumit. Ketika Xiao Han memperkenalkan Jitiansing dan Yun Yao kepada semua orang, tubuhnya bergetar dan matanya redup. Kecantikan Yun Yao yang tiada taraf dan temperamen seperti Dewi membuatnya merasa malu akan inferioritasnya. Saat ini, dia melihat Yun Yao dengan matanya sendiri. Baru pada saat itulah dia tahu bahwa istri tercinta Jitiansing sebenarnya sangat cantik dan tak tertandingi. Dia juga akhirnya mengerti mengapa Jitiansing selalu acuh-ta'acuh dan acuh-ta'acuh terhadap pengakuan dan keintiman. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa membantu tetapi menundukkan kepalanya. Matanya sedikit merah saat dia berpikir pada dirinya sendiri, mungkin hanya kecantikan tiada taraf seperti Yun Yao yang layak untuk menjadi kakak Jitiansing yang sempurna, kan? Pada saat ini, Jitiansing menjelaskan tujuan kunjungannya ke Xiao Han dan membungkup padanya untuk mengucapkan selamat tinggal. Secara alami, Xiao Han dengan hangat mendesaknya untuk tinggal, berharap dia dan Yun Yao bisa tinggal di Black Rock City selama beberapa hari lagi. Jitiansing, aku seharusnya memperlakukanmu dengan baik dan membiarkanmu beristirahat di sini selama beberapa hari ketika kamu datang ke Black Rock City kali ini. Saya tidak menyangka Anda akan menghadapi wabah beracun. Tidak hanya saya tidak membiarkan Anda beristirahat, saya bahkan menyusahkan Anda untuk mengambil risiko dengan saya. Jitiansing, tolong tinggal beberapa hari lagi dan biarkan aku menebusnya. Juga, biarkan tentara Donglin dan orang-orang dari berbagai kota memiliki kesempatan untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka secara langsung. Xiao Han dengan tulus mendesak mereka untuk tetap tinggal, dan para jenderal Angkatan Darat Donglin serta Tuan Kota di Aula Utama juga menimpali. Jitiansing dan Yun Yao dengan bijaksana menolak niat baik semua orang, mengatakan bahwa mereka masih memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan harus menyelesaikannya secepat mungkin. Kedua belah pihak mengucapkan selamat tinggal. Xiao Han memimpin para jenderal dan Tuan Kota dan secara pribadi mengirim Jitiansing dan Yun Yao pergi dari kediaman Jenderal Ilahi. Semua orang berdiri di gerbang perkebunan Jenderal Ilahi dan menyaksikan Jitiansing dan Yun Yao terbang ke langit. Sosok mereka berangsur-angsur menghilang sebelum mereka berbalik dan kembali ke perkebunan. 1245 Setelah Jitiansing dan Yun Yao meninggalkan Kota Batu Hitam, mereka bergegas keruntuhan pengembalian Laut Timur dengan kecepatan kilat. Meskipun langit di atas daerah pesisir masih dipenuhi dengan udara hitam beracun yang tersebar, itu tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Setelah empat jam, keduanya berada jauh dari Kota Batu Hitam dan terbang di atas lautan luas. Setelah keheningan yang lama, Yun Yao mau tidak mau bertanya, Tiansing, gadis yang berdiri di sebelah Jenderal Dewa Donglin. Apakah dia putrinya? Ketika Yun Yao menanyakan pertanyaan ini, dia mencoba yang terbaik untuk mempertahankan nada dan ekspresi yang tenang. Di permukaan, sepertinya dia hanya bertanya dengan santai dan tidak punya niat lain. Namun, Jitiansing terhubung dengan pikirannya dan dapat segera merasakan bahwa dia peduli dengan masalah ini. Dia hanya bertanya setelah berpikir lama. Intuisi seorang wanita sangat akurat. Hari ini, Yao Yao melihat Xiaolingar untuk pertama kalinya, dan dia bisa merasakan kelainan itu. Saat pikiran ini terlintas di benaknya, dia juga menjawab dengan ekspresi tenang, Tidak, gadis itu bernama Xiaolingar, dia adalah murid klan Xiaoh. Menurut senioritas, dia adalah keponakan Xiaohan. Oh, Yun Yao menganggup dan tidak bertanya lagi. Dia dan Jitiansing terhubung dalam pikiran mereka. Mereka adalah cinta sejati satu sama lain. Ada banyak hal dan kata-kata yang bisa mereka berdua pahami tanpa berbicara. Ini adalah telepati. Meskipun dia bisa melihat bahwa Xiaolingar memiliki perasaan yang mendalam terhadap Jitiansing dan telah jatuh cinta padanya. Namun, dia mengetahui kepribadian Jitiansing dan memercayainya tanpa syarat. Masalah ini hanya disebutkan secara singkat dan tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Keruntuhan pengembalian Laut Timur terletak di arah timur. Laut Laut Timur tak berujung dan dekat dengan Gurun Utara. Dibutuhkan lebih dari sebulan untuk melakukan perjalanan dari Kota Batu Hitam ke reruntuhan pengembalian Laut Timur. Setelah melakukan perjalanan selama setengah bulan, Jitiansing dan Yun Yau memasuki bagian dalam Laut Timur. Di bawah permukaan laut yang luas, tidak hanya ada ikan yang tak ada habisnya, ada juga ratusan juta orang dari klan air. Sore itu, matahari terbenam menyinari lautan luas, memancarkan cahaya kemasan yang pekat. Jitiansing terbang dengan cepat di atas laut ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa ada perubahan besar di dunia di dalam pedang yang patah. Jiwanya memasuki dunia di dalam pedang, dan dia segera melihat pegunungan ribuan kilometer jauhnya dari Kota Tanah Damai. Guntur bergemuruh, kilat menyambar, dan cahaya kemasan membubung ke langit. Langit dalam jarak seribu mil ditutupi oleh awan gelap, busur petir ungu dan biru bola balik gila-gilaan dan meledak di awan. Suara gemuruh teredam bergema di langit satu demi satu. Angin kencang bertiup di antara langit dan bumi, mengaduk debu dan kerikil yang memenuhi udara, membentuk beberapa tornado setinggi ribuan kaki, mendatangkan malapetaka di pegunungan. Di kaki salah satu puncak gunung, cahaya kemasan ilahi melonjak dengan liar dari tanah dan melesat ke langit, menerangi separuh langit dengan cahaya kemasan. Adegan yang menghancurkan bumi seperti itu terlihat jelas di seluruh dunia pedang. Di Kota Tanah Damai ribuan kilometer jauhnya dari pegunungan, beberapa ribu orang dari Klan Roh Bumi juga terkejut dengan perubahan besar di dunia ini. Klan Roh Bumi yang tak terhitung jumlahnya menatap dengan ketakutan ke langit dan ke arah pegunungan dalam kebingungan. Seluruh kota tanah damai gempar. Orang-orang dipenuhi dengan kekhawatiran saat mereka berbisik satu sama lain, bertanya-tanya apakah akan terjadi bencana besar. Namun, ketika Jitiansing melihat pemandangan di pegunungan, dia langsung tersenyum lega. Hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan antisipasi. Ini karena dia tahu bahwa ini bukan murka dunia, juga bukan pertanda bencana. Ini jelas merupakan fenomena alam yang disebabkan oleh seseorang yang menerobos kerana Sol Revinemen. Dia ingat dengan jelas bahwa setelah Naga Hitam Kecil dan Qian Yue melahap hati Suci Phoenix, mereka telah berkultivasi dalam pengasingan di dekat kota Tanah Damai. Menghitung waktu, dua atau tiga bulan telah berlalu. Naga Hitam Kecil dan Qian Yue seharusnya berhasil menyempurnakan hati Suci Phoenix. Alhasil, Jitiansing terbang ke dunia pedang dan tiba di atas pegunungan. Dia tidak takut angin dan kilat. Matanya dipenuhi antisipasi saat dia menatap gunung yang memancarkan cahaya kemasan. Setelah beberapa lama, angin dan kilat yang mengguncang langit berangsur-angsur meredah. Awan hitam di langit juga perlahan menghilang. Di kaki gunung, raungan naga yang mengguncang surga tiba-tiba terdengar. Mengaum. Saat raungan naga terdengar, seekor naga hitam yang panjangnya lebih dari 10 ribu kaki muncul dari dasar gunung. Tubuhnya megah dan perkasa sampai ekstrim. Itu memutar tubuh besarnya dan terbang ke langit seperti seberkas cahaya hitam, menari di udara. Ketika Jitiansing melihat penampilannya, dia langsung tersenyum lega. Dia bergumam, naga hitam kecil ini akhirnya memurnikan hati Suci Phoenix dan berhasil menembus kerana penyempurnaan jiwa. Namun, setelah menerobos kerana Sol Revinemen, tubuhnya tidak hanya tumbuh 10 kali lebih besar, bahkan penampilan luarnya pun berubah. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa naga hitam itu tidak hanya tumbuh hingga 10 ribu kaki, tetapi penampilan luarnya juga mengalami perubahan halus. Tanduk naga di dahinya menjadi lebih menonjol dan melengkung seperti tanduk. Matanya menjadi lebih dalam, dijiwai dengan rasa keagungan yang kuat. Yang terpenting, awalnya hanya memiliki 4 kaki, tetapi sekarang memiliki kaki kelima. Tidak hanya kekuatannya meningkat beberapa kali, auranya menjadi lebih sakral dan agung. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana penampilan naga hitam kecil itu bisa berubah? Tampaknya telah berevolusi menjadi lebih mulia. Mungkinkah, ini perubahan yang dibawa oleh hati Suci Phoenix? Jitiansing mengerutkan alisnya dengan bingung saat dia dengan hati-hati mengamati naga hitam itu. Pada saat ini, naga hitam menjadi tenang dan buru-buru menekan kegembiraan di dalam hatinya. Itu menukik turun dari langit dan terbang ke sisi Jitiansing. Itu menatap Jitiansing dengan mata cerah dan berkata dengan suara terkejut yang menyenangkan, Jitua. Saya telah berhasil memurnikan hati Suci Phoenix dan menembus keranah pemurnian jiwa. Jitua, terima kasih banyak. Jika bukan karena hati Suci Phoenix yang Anda berikan kepada saya, saya tidak akan pernah menembus keranah pemurnian jiwa secepat ini. Selain itu, saya merasa bahwa setelah menerobos keranah Sol Revinemen, sebuah pintu misterius telah terbuka, menuju dunia yang bahkan lebih suci dan kuat. Setelah melewati pintu ini, bakat dan potensi saya benar-benar meledak, memungkinkan saya memiliki kemungkinan yang tidak terbatas. Mendengar ini, Jitiansing tertegun sejenak. Kemudian, dia mengungkapkan senyum puas dan mengangguk, alam asal ilahi dan alam pemurnian jiwa adalah perbedaan antara yang biasa dan yang luar biasa. Anda telah mencapai ranah Sol Revinemen dan memang melangkah ke ranah baru, memasuki dunia seni bela diri yang lebih mendalam. Dengan bantuan hati Suci Phoenix, bakat dan bakatmu tentu saja akan meningkat pesat. Saat Anda mencapai ranah Sol Revinemen, semuanya akan meledak. Saya percaya bahwa jalur kultifasi Anda akan lancar mulai sekarang dan kecepatan Anda meningkatkan kekuatan akan jauh lebih cepat. Saat dia berbicara, dia melepaskan kekuatan spiritualnya dan mencari jejak kian yue. Naga hitam kecil, kamu telah memurnikan hati Suci Phoenix dan menembus keranah penyempurnaan jiwa. Berbicara secara logis, kian yue seharusnya sudah selesai menyempurnakannya, bukan? Naga hitam dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada yang rumit, kian yue belum selesai memurnikannya dan masih dalam kultifasi pintu tertutup. Aku tidak tahu kapan dia akan menerobos keranah Sol Revinemen. 1246 Kian yue masih mengasingkan diri untuk menyempurnakan hati Suci naga Phoenix, jadi Jitian Singh tidak mengganggunya. Dia meninggalkan dunia pedang dengan naga hitam dan kembali ke langit di atas laut timur. Ketika naga hitam muncul di langit, tubuhnya yang besar membawa hembusan angin yang sangat besar, menimbulkan bayangan besar di permukaan laut. Itu mengeluarkan raungan naga yang gembira dan berputar di langit sebelum terbang di depan Jitian Singh dan Yun Yao. Yun Yao juga mengungkapkan ekspresi tidak percaya saat melihat perubahan besar pada naga hitam. Dia senang dan bersyukur untuk itu. Setelah mengobrol sebentar, naga hitam membawa Jitian Singh dan Yun Yao ke runtuhan laut timur yang kembali. Sekarang naga hitam telah mencapai tingkat pertama dari Sol Revinemen Realm, kecepatan terbangnya luar biasa cepat. Itu bisa menempuh jarak 120 ribu mil dalam sehari. Meskipun ini tidak secepat penerbangan pedang kinesis Jitian Singh, itu masih sangat kuat. Namun, kekuatan sihirnya sangat melimpah, dan kekuatannya bertahan lama. Bahkan terbang terus-menerus selama sebulan tidak akan menjadi masalah. Lima hari kemudian, naga hitam membawa Jitian Singh dan Yun Yao dan terbang di laut timur laut. Di bawah mereka ada laut biru tanpa batas. Ada beberapa pulau yang tersebar setiap beberapa puluh ribu mil. Yun Yao duduk tegak di belakang naga hitam, bermeditasi sepanjang waktu. Jitian Singh berdiri di punggung naga dan memandangi laut di depannya. Ekspresinya menjadi semakin serius. Alisnya dirajut erat seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, naga hitam itu menoleh ke arahnya dan berkata dengan suara rendah, Jitua, aku merasa ada yang tidak beres dengan laut ini. Pikiran Jitian Singh terputus. Dia melihatnya dengan ekspresi terkejut dan bertanya, Kamu juga melihat masalahnya? Ya, naga hitam itu perlahan melambat dan berkata dengan suara rendah, Aku merasa warna air laut di laut ini tampak lebih gelap. Itu juga mengeluarkan racun. Saya juga memperhatikan bahwa ada banyak bangke ikan, udang, dan setan air yang mengapung di laut. Jitian Singh menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, Itu benar. Air laut di laut ini memang sangat beracun. Ikan, udang, dan iblis air itu semuanya diracun sampai mati. Jika saya tidak salah, sesuatu pasti terjadi pada bagian laut ini. Pasti ada lebih banyak mayat yang terkubur di dasar laut. Black Dragon terdiam sesaat, dan kemudian dengan cemas bertanya, Oh, Ji, mungkinkah aku aklan dalam masalah? Haruskah kita pergi melihatnya? Lagipula, kamu dan Tae Yi adalah saudara angkat, dan aku juga anggota ras naga hitam. Jitian Singh hanya memikirkannya sejenak sebelum dia mengangguk setuju. Baiklah, ayo pergi ke dasar laut dan lihat apa yang terjadi. Saya memiliki firasat buruk. Saya harap itu tidak akan menjadi kenyataan. Yun Yao terbangun oleh percakapan mereka. Dia membuka matanya dan menatap Ji Tian Singh, bertanya, Tian Singh, apakah kamu punya firasat buruk? Apakah maksud Anda perubahan di wilayah laut ini ada hubungannya dengan Dewa Darah dan Iblis? Ji Tian Singh sedikit mengangguk, lalu melanjutkan dengan suara yang dalam. Saat ini, klan Iblis telah mengirimkan sejumlah besar Dewa Darah, dengan gila-gilaan membantai orang-orang dari tiga jenis, termasuk jenis air. Jika Dewa Darah menyelinap ke laut timur dan membantai orang-orang di wilayah jenis air, itu akan merepotkan. Yun Yao mengerti kekhawatirannya dan dengan cepat mengangguk. Kalau begitu, jangan terburu-buru keruntuhan laut timur. Ayo pergi ke dasar laut dan lihat apa yang terjadi dulu. Segera setelah dia selesai berbicara, Black Dragon turun dari langit dan menukik ke laut timur yang luas dengan swash. Itu adalah naga laut, jadi dia bisa melewati lautan luas dengan mudah. Sebaliknya, itu seperti ikan di air. Selain itu, Black Dragon, Ji Tian Singh, dan Yun Yao semuanya berada di Sol Raffining Realm. Mereka sama sekali tidak takut dengan racun di laut. Hanya dalam beberapa napas pendek, naga hitam telah menyelam hingga kedalaman 5 km. Cahaya di laut dalam redup, airnya dingin, dan tekanannya sangat tinggi. Itu sangat sunyi ke segala arah. Tidak ada suara yang terdengar, dan tidak ada satu ikan pun yang terlihat. Di bawah komando Ji Tian Singh, naga hitam terus terjun ke laut. Ketika mencapai kedalaman 15 km, akhirnya mencapai dasar laut yang penuh dengan karang dan karang. Dasar laut yang dingin mengandung sumber daya mineral yang kaya. Ada banyak bebatuan dan karang yang mengandung komponen logam. Ada juga tanaman air bercahaya yang memancarkan cahaya redup. Namun, Ji Tian Singh dan Yun Yao melihat sekeliling dan menemukan bahwa tanaman air dan karang di dasar laut telah layu dan mati. Ada juga tumpukan besar bangkai ikan di terumbu dan lumpur. Sebagian besar sudah busuk dan hanya tinggal tulang belulang. Air laut mengandung racun yang kuat. Ada juga darah hitam dan daging busuk yang bisa dilihat dengan mata telanjang berenang perlahan mengikuti arus. Naga hitam dengan cepat melakukan perjalanan melalui dasar laut yang gelap dan terbang menuju timur laut. Selama proses ini, semua orang hanya bisa melihat bahwa dasar laut ditutupi tulang putih. Mereka semua adalah mayat berbagai ikan dan makhluk air. Dari paus raksasa yang panjangnya ribuan meter hingga ikan, udang, dan cangkang seukuran telapak tangan, tidak ada satupun yang selamat. Bahkan setan air dan makhluk air yang memiliki tingkat kekuatan tertentu tidak bisa lepas dari korosi racun. Setelah mati, mereka berubah menjadi tulang busuk dan tergeletak di dasar laut yang gelap dan dingin. Dua jam kemudian, naga hitam telah melakukan perjalanan lebih dari 10.000 km di bawah laut. Kota bawah laut muncul di depan semua orang. Ini adalah kota kuno dengan keliling puluhan mil. Itu terletak di terumbu datar, dibangun dari terumbu hitam pekat yang tak terhitung jumlahnya. Tembok kota kuno dan bangunan di kota itu ditutupi tanaman air dan tanaman air. Mereka terlihat sangat aneh dan langka. Jika itu adalah hari biasa, ratusan ribu makhluk air yang hidup di kota akan mengembalakan miliaran ikan dan udang dan membesarkan makhluk air yang tak terhitung jumlahnya. Kawanan ikan yang padat dan segala jenis ikan bercahaya dan makhluk air juga akan membawa cahaya redup ke kota kuno. Karang berwarna-warni juga akan tumbuh di kota kuno, membawa warna indah ke kota kuno yang gelap. Kota kuno bawa air seperti itu sangat indah dan megah. Itu mengembirakan dan mengasihkan. Namun, ketika Jitiansing dan Yun Yao tiba di puncak kota kuno, mereka tidak dapat melihat pemandangan yang begitu indah. Apa yang mereka lihat adalah kota kuno yang dingin dan gelap. Tidak ada jejak cahaya atau warna-warni. Hanya ada ratusan juta ikan dan udang mati, dan ratusan ribu makhluk air mati dan makhluk air menumpuk di kota, memancarkan aura kematian yang mengerikan. Melihat pemandangan yang begitu tragis, Yun Yao dan Black Dragon sama-sama memiliki hati yang berat. Jitiansing terbang ke kota kuno dan membuka mata dharma hati murni miliknya. Dia melepaskan kekuatan jiwa ilahinya dan dengan hati-hati memeriksa situasi di kota. Setelah beberapa saat, dia menemukan alasannya dan berkata kepada Yun Yao, Yao Yao, aku benar. Kota kuno bawa air dan wilayah laut ini dihancurkan oleh racun. Yun Yao bertanya dengan wajah serius, Tian Xing, apakah kamu yakin ini ada hubungannya dengan Dewa Darah dan Ras Iblis? Jitiansing menganggup dan berkata dengan dingin, aku telah berhubungan dengan wabah beracun di kota-kota pesisir dan membunuh Putra Dewa Darah dengan tanganku sendiri. Saya tidak terbiasa dengan kekuatan bencana. Saya yakin ini adalah karya Dewa Darah dan Ras Iblis. 1247 Yun Yao selalu mempercayai kata-kata Jitiansing tanpa keraguan. Namun, dia mengerutkan kening dalam kebingungan dan bertanya, Tian Xing, Putra Dewa Darah, Yin Qi, menyebarkan wabah beracun di kota-kota pesisir. Itu adalah gas hitam yang kuat. Di laut timur tak berujung ini, saya khawatir kabut hitam tidak akan menyebar jauh. Saya khawatir racun di air laut bukan laki hitam yang beracun, bukan. Jitiansing menganggup dan berkata, benar, Yao Yao, kamu telah mengamati dengan cermat. Racun di laut ini bukanlah wabah beracun, melainkan sejenis air hitam. Air hitam sangat beracun dan satu tetes dapat membunuh prajurit elit di Sky Primestage. Bahkan jika air hitam beracun bercampur di laut dan toksisitasnya melemah berkali-kali, ia masih dapat dengan mudah membunuh makhluk hidup Saya memperkirakan bahwa bahkan prajurit elit dan setan air di Sky Primestage tidak akan bertahan lama setelah terkorosi oleh air hitam beracun. Yun Yao sedikit menganggup dan berkata sambil berpikir, dengan cara ini, dewa darah yang menyebarkan racun di laut ini berbeda dari Yin Qi. Dia juga membawa kekuatan malapetaka yang berbeda. Jitiansing setuju dan berkata dengan nada dingin, meskipun dewa darah memiliki kekuatan malapetaka yang berbeda, mereka semua lahir dari tiga bencana dan sembilan kesengsaraan. Setiap dewa darah dikawal oleh prajurit elit dari klan iblis. Para prajurit elit dari klan iblis juga dapat menggunakan labu iblis ungu yin untuk menyebarkan kekuatan bencana. Selain itu, Blood God ini hanya berada di Sky Primestage ketika mereka lahir. Setelah mereka membunuh sejumlah besar makhluk hidup, mereka menyerap sejumlah besar darah dan jiwa untuk masuk ke tahap jiwa yang dimurnikan. Saya tidak tahu sudah berapa lama bencana terjadi di wilayah laut ini, dan seberapa kuat putra dewa darah sekarang. Yun Yao berpikir sejenak dan berkata dengan ekspresi serius, Tian Xing, kami tidak mengetahui situasi di wilayah laut ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi dan sulit untuk menyelesaikan masalah ini. Saya pikir pertama-tama kita harus menemukan penguasa wilayah laut ini dan kemudian memikirkan solusinya. Oke, Ji Tian Xing menganggup tanpa ragu dan membiarkan naga hitam melaju kencang. Dalam beberapa jam berikutnya, naga hitam melakukan perjalanan dengan kecepatan tinggi di bawah laut. Dasar lautan dalam radius 100 ribu mil hampir tertutup oleh mayat semua jenis ikan dan makhluk air. Bahkan beberapa kota yang mereka lewati ditumpuk dengan tumpukan mayat, menjadi kota mati tak berpenghuni. Sekitar 20 jam kemudian, naga hitam itu terbang sejauh 100 ribu mil dan akhirnya bertemu dengan beberapa makhluk hidup yang kuat seperti air. Mereka adalah empat prajurit jenis air Sky Origin Stage, dan mereka tampak seperti manusia. Namun, tubuh mereka memiliki ciri air yang jelas, seperti sisik ikan dan ekor ikan, dan sebagainya. Mereka melintas di dasar lautan, menuju utara secepat mungkin. Naga hitam menghentikan mereka dan memberitahu mereka nama Jitian Sing, serta tujuan kunjungan mereka. Meskipun keempat pakar suku Akua belum pernah mendengar nama Jitian Sing, mereka sangat menghormati Jitian Sing dan Pangeran Taiyi setelah mengetahui bahwa Jitian Sing adalah teman Pangeran Taiyi. Setelah beberapa negosiasi, Jitian Sing menemukan bahwa keempat pakar suku air adalah komandan penjaga naga pencarian di area Laut Tinta Hitam. Area dalam radius 500 ribu mil adalah wilayah-wilayah Laut Tinta Hitam, yang berada di bawah Yurisdiksi Raja Naga Tinta Hitam dan milik pengadilan Kekaisaran Suku Air. Ada 150 ribu pengawal naga pencari di bawah Raja Naga Tinta Hitam, yang bertanggung jawab untuk berpatroli dan melindungi daerah ini. Sejak setengah bulan yang lalu, racun kuat yang tidak diketahui asalnya muncul di area Laut Tinta Hitam, yang membunuh ratusan juta makhluk air hanya dalam beberapa hari, menyebabkan bencana besar. Dalam setengah bulan terakhir, racun kuat misterius telah menyebar dengan gila-gilaan, hampir mempengaruhi seluruh area Laut Tinta Hitam. Setidaknya 30 juta makhluk air terkorosi oleh racun yang kuat, dan telah mati dan berubah menjadi kerangka. 300 juta makhluk air yang tersisa juga dikawal dan dipimpin oleh Penjaga Naga Pencarian, dan mereka meninggalkan area Laut Tinta Hitam secara berkelompok. Keempat komandan dari Penjaga Naga Pencari semuanya adalah kandidat untuk memimpin bagian belakang, dan mereka bertanggung jawab untuk mencari makhluk air yang tersisa dan hilang. Awalnya, mereka masing-masing memimpin 2.000 penjaga Naga Pencari, yang menghasilkan total 8.000 orang. Namun, dalam proses pencarian dan penyelamatan selama 5 hari, 8.000 pengawal Naga Pencari semuanya tewas. Bahkan ribuan makhluk air yang mereka selamatkan semuanya mati. Sekarang hanya tersisa 4 orang, dan mereka tidak dapat menjalankan misi lagi. Mereka hanya bisa meninggalkan area Laut Tinta Hitam dengan kecepatan tercepat, dan pergi ke area Laut Angin Panjang yang berdekatan. Setelah mendengar berita itu, Jitian Sing dengan hati-hati melihat keempat komandan dan penjaga Naga Pencarian. Dia segera menemukan bahwa keempat komandan itu juga terkorosi oleh air hitam beracun yang kuat. Tubuh mereka sudah diselimuti asap hitam, dan banyak bagian kulit mereka telah bernanah, dengan darah hitam terus mengalir keluar. Tampaknya aku benar. Bahkan pembangkit tenaga Sky Origin Stage dari suku air tidak dapat menahan korosi dari air hitam beracun yang kuat. Menurut situasi mereka, jika mereka tidak membuang racun yang kuat secepat mungkin, saya khawatir mereka tidak akan hidup lebih dari setengah bulan. Keempat komandan juga mengetahui hal ini. Ekspresi mereka sangat sedih dan sedih. Mata redup mereka dipenuhi dengan ketidakberdayaan dan keputusasaan. Salah satu dari mereka menganggup dan membungkuk pada Ji Tian Xing, Tuan Mudaji, kami berempat telah diracuni, dan kami tidak akan hidup lama. Tempat ini berjarak ratusan ribu mil jauhnya dari Long Win Sea Area. Jika kita tidak kembali tepat waktu, kita akan mati dalam perjalanan. Tuan Mudaji, tolong kirimkan pesan untuk kami. Bagaimanapun, kita harus mengembalikan hasil dan beritanya, dan melapor ke Raja Naga Tintah Hitam. Bahkan jika kita ditakdirkan untuk mati, kita harus mati dengan cara yang berarti. Ji Tian Xing dengan tenang melirik mereka berempat, dan dia melihat bahwa mereka semua memiliki ekspresi yang sama, dan mata mereka sangat ditentukan. Dia melambaikan tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak perlu terlalu tertekan. Aku akan membawamu ke area laut angin panjang sekarang, dan bertemu dengan Raja Naga Tintah Hitam. Saat dia berkata, dia melambaikan tangannya dan meletakkan mereka berempat di belakang Naga Hitam. Kemudian, Naga Hitam membawa mereka melewati dasar laut yang dingin, dan bergegas ke area laut angin panjang secepat kilat. Naga Hitam itu sangat cepat sehingga keempat komandan pengawal Naga Pencari tertegun, dan mereka juga sangat bersemangat. Ada ribuan ras berbeda di Laut Timur, dan mereka semua disebut makhluk air, dan mereka semua berada di bawah jurisdiksi pengadilan kekaisaran makhluk air. Di Laut Timur, ras Naga Banjir adalah ras yang paling mulia dan paling kuat. keempat komandan penjaga Naga Pencari hanyalah anggota biasa dari lautan, dan mereka jarang melakukan kontak dengan ras Naga Banjir yang mulia. Mereka tidak berani membayangkan bahwa suatu hari nanti, mereka akan dapat menunggangi Naga Hitam yang mulia dan melakukan perjalanan ratusan ribu mil di bawah laut. Bahkan jika mereka berempat akan segera mati, itu masih merupakan kemuliaan yang tak tertandingi dan sesuatu yang bisa dibanggakan. Sehari penuh berlalu dengan cepat. Naga Hitam itu akhirnya menempuh jarak 140 ribu mil, meninggalkan area laut tinta hitam yang diselimuti racun, dan memasuki area laut angin panjang. Di bawah bimbingan empat komandan penjaga Naga Pencarian, Naga Hitam bergegas ke kota asal dengan kecepatan tercepat. Itu adalah kota kuno bawa air di tepi wilayah laut angin panjang, dan itu juga merupakan kota utama yang menampung jutaan orang klan laut. Sebagian besar orang klan laut yang dievakuasi dari area laut tinta hitam melarikan diri ke sana. Raja Naga Tinta Hitam dan sejumlah besar pengawal Naga Pencari juga berkumpul di kota kuno itu. Semua orang berpikir bahwa mereka akan aman setelah melarikan diri dari area laut tinta hitam dan tiba di kota asal. 1248. Ketika Jitiansing melihat blutki di air laut, dia memiliki firasat buruk. Itu jelas kidarah dan esensi jiwa dari orang-orang, ikan, dan setan air klan air setelah mereka mati. Untayan darahki merah tua bercampur dalam air laut hitam dan terus mengalir ke kejauhan. Air hitam beracun telah menyebar ke bagian laut ini. Situasinya mungkin lebih buruk dari yang kita perkirakan. Jitiansing mengerutkan alisnya dan bergumam dengan ekspresi serius. Yun Yao menganggup dan menunjuk ke kota kuno dalam kegelapan di depan. Dia berkata, Tiansing, lihat, kota asal bersinar dengan kekuatan sihir. Itu jelas dilindungi oleh formasi tingkat jiwa. Raja Naga Tinta Hitam dan sekelompok besar pengawal Naga Pencari berada di kota kuno itu. Ini harus baik-baik saja dalam jangka pendek. Ayo kita lihat dulu. Jitiansing menganggup dan membiarkan Naga Hitam berenang menuju kota asal. Ketika dia mendekat, dia bisa melihat dengan jelas bahwa kota kuno di bawah laut yang terbuat dari bebatuan coklat kemerahan itu juga ditutupi rumput laut yang tebal. Karang berwarna-warni tumbuh di mana-mana di kota. Formasi tingkat jiwa dengan radius hampir 100 mil melindungi seluruh kota kuno seperti mangkuk terbalik. Air laut di luar perisai cahaya itu dingin dan hitam, mengandung racun yang mematikan. Air laut di dalam perisai cahaya masih murni dan berwarna biru muda. Puluhan ribu seniman bela diri klan air, mengenakan baju besi perak dan memegang tombak dan pedang, berlayar di langit di atas kota kuno dan memantau sekeliling. Sekitar satu juta orang yang menyukai air berkerumun di kota, mengeluarkan suara yang memekakkan telinga. Naga Hitam tiba di luar gerbang kota. Kempat penjaga naga pencari mengeluarkan lencana identitas mereka dan menyatakan tujuan mereka. Baru setelah itu mereka diizinkan memasuki kota. Namun, identitas naga hitam, Jitiansing, dan Yun Yao tidak diketahui, sehingga penjaga kota menolak untuk membiarkan mereka memasuki kota asal. Keempat penjaga naga pencari sedikit marah dan bingung. Mereka dengan cepat memperkenalkan identitas Jitiansing dan meminta penjaga kota untuk mengizinkan mereka masuk. Namun, penjaga kota berasal dari kota asal dan berada di bawah yurisdiksi wilayah Laut Changfeng. Mereka tidak ada hubungannya dengan wilayah Laut Tinta Hitam. Tentu saja, mereka tidak akan mendengarkan kata-kata dari empat komandan penjaga naga pencari dan bersikeras untuk melaksanakan perintah penguasa kota asal kota. Dalam keputus asaan, keempat pengawal naga pencari harus meminta maaf kepada Jitiansing dan mengatakan bahwa mereka akan melaporkan masalah ini kepada Raja Naga Suan Mo setelah memasuki kota. Jitiansing tidak banyak bicara dan melambaikan tangannya, mengisyaratkan keempatnya untuk memasuki kota. Dia dan Yun Yao berdiri dengan tenang di punggung Black Dragon, menunggu dengan sabar. Suasana hati Black Dragon agak suram. Dia berkata dengan nada kesal, Jitua, segerombolan ikan bau ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk mereka. Beraninya mereka memperlakukan kita seperti ini. Kami membantu mereka dengan niat baik, tetapi mereka sebenarnya menolak untuk membiarkan kami masuk. Sungguh tercelah. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, Naga Hitam Kecil, kamu tidak bisa mengatakan itu. Bencana besar seperti itu terjadi di area Laut Tinta Hitam, jadi orang-orang jenis air pasti ketakutan setengah mati. Saat ini, mereka kehabisan akal, dan setiap semak dan pohon adalah musuh. Tentu saja, mereka akan sangat berhati-hati dan tidak berani ceroboh sedikit pun. Jangan khawatir, keempat pengawal naga pencari sudah pergi untuk melaporkan berita. Saya percaya Raja Naga Suan Mo adalah orang yang masuk akal dan akan segera datang untuk menyambut kami. Naga Hitam awalnya merasa marah pada Jitiansing, jadi ketika dia melihat Jitiansing tidak peduli, kebencian di hatinya menghilang. Yun Yao mengangkat alisnya dan bertanya, Tiansing, apakah kamu sudah bertemu dengan Raja Naga Suan Mo? Apakah dia mengenalmu? Jitiansing menggelengkan kepalanya. Yun Yao tiba-tiba mengerutkan kening dan berkata dengan sedikit perhatian, Raja Naga Suan Mo tidak mengenalmu, jadi dia tidak akan mempercayai kami. Bagaimana dia bisa membiarkan kami masuk? Jika Raja Naga Suan Mo tidak membawa kita ke kota, saya khawatir tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membantu orang-orang baik air melewati krisis ini. Jika kita dibiarkan di sini sepanjang waktu, saya khawatir kita hanya bisa pergi, dan tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membantu orang-orang yang menyukai air. Jitiansing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Percayalah, itu tidak akan terjadi. Bahkan jika Raja Naga Suan Mo tidak membawa kita ke kota, saya memiliki slip diok komunikasi di sini untuk menghubungi Tai Yi. Selama Tai Yi memberi perintah, Raja Naga Suan Mo dan penguasa kota dari kota asal pasti akan mendengarkanku. Yun Yao merasa lega dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Waktu berlalu dengan tenang, dan segera, setengah jam telah berlalu. Tepat pada saat ini, semburan suara tiba-tiba meledak di jalan yang terhubung ke gerbang kota. Orang-orang air yang berkerumun di jalan diusir oleh dua kelompok penjaga bersenjata dan membawa pedang, dan segera bubar. Jalan yang terbuat dari batu hitam dikosongkan, dan ratusan penjaga berdiri di kedua sisi jalan dengan tatapan hormat. Di bawah tatapan orang-orang air yang tak terhitung jumlahnya, beberapa sosok yang mengesankan dengan cepat berjalan melalui jalan batu hitam dan tiba di gerbang kota yang tinggi. Ada total empat sosok, dan tiga di antaranya berada di tahap pemurnian jiwa. Pria parubaya terlemah berada di tingkat ketujuh dari tahap asal langit. Pemimpin yang berjalan di depan adalah seorang pemuda jangkum dan tegap berjubah ungu. Wajahnya tegas, dan ada tanduk naga emas yang menonjol dari dahinya. Kulitnya juga tertutup sisik naga emas. Tanpa diragukan lagi, dia adalah pangeran istana kekaisaran, Golden Dragon Tai. Pria parubaya yang mengikuti di belakang Tai juga tinggi dan kokoh, dan langkahnya seperti angin. Kulitnya gelap, dan matanya seperti kilat. Seluruh tubuhnya memancarkan aura mulia dan mendominasi yang unik untuk ras naga. Dia adalah pemimpin penjaga istana kekaisaran, Black Dragon Longyuan. Pria parubaya ketiga juga merupakan naga hitam. Dia mengenakan jubah hitam dan jubah emas gelap. Dia adalah penguasa wilayah Laut Suanmo, Raja Naga Suanmo. Sedangkan untuk orang keempat, dia adalah manusia jenis air biasa, yang berada di tingkat ketujuh dari tahap asal langit. Dia adalah penguasa kota dari kota asal. Ketika Tai tiba di gerbang kota bersama Longyuan, Raja Naga Suanmo, dan Tuan Kota dari Kota Asal, semua penjaga dan orang-orang di dekat gerbang kota semuanya berlutut dan memberi hormat dengan hormat. Tai mengabaikan para penjaga dan orang-orang di sekitarnya, dan matanya tertuju pada Ji Tianxing yang berada di luar formasi pertahanan kota yang hebat. Ketika dia melihat bahwa orang itu memang Ji Tianxing, ekspresi awalnya yang dingin dan keras menjadi lebih hangat. Dia benar-benar mengungkapkan senyum tipis dan menangkupkan tangannya ke arah Ji Tianxing, berkata, Saudara Tianxing, baru saja, seseorang melaporkan bahwa Anda telah datang ke kota asal. Penguasa ini masih tidak berani mempercayainya. Saya tidak berharap Anda datang ke Origin City. Kita bertemu lagi. Mendengar kata-kata Taiyi, Raja Naga Suanmo, Tuan Kota dari Kota Asal, dan ekspresi Kapten Penjaga semuanya berubah. Mereka memandang Ji Tianxing dengan kaget. Mereka tidak berani percaya bahwa pemuda manusia ini tidak hanya mengenal Pangeran Taiyi, tetapi juga memiliki hubungan yang begitu dekat dengannya. Pangeran Taiyi yang mulia sebenarnya menyebut orang ini sebagai saudara. Sikapnya sangat hangat. Hanya satu jam yang lalu, sikap Kapten Penjaga tegas dan menolak orang ini masuk ke Origin City. Bahkan seorang idiot tahu bahwa mereka tidak akan memiliki akhir yang baik setelah menghina dan menyinggung teman Pangeran Taiyi. Memikirkan hal ini, Kapten Penjaga dan Selusin Penjaga tiba-tiba menjadi pucat. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. 1249 Melihat para penjaga di gerbang kota berlutut, orang-orang suku air di sekitarnya langsung berdiskusi dengan riuh. Taiyi juga berhenti tersenyum dan membungkuk pada Ji Tianxing dengan ekspresi tulus, meminta maaf. Saudara Tianxing, penjaga ini lemah dan bodoh. Mereka tidak tahu bahwa surga terpilih seperti Anda telah tiba, dan baru saja menyinggung Anda. Saya minta maaf kepada Anda atas nama mereka. Harap murah hati dan jangan biarkan hal ini memengaruhi suasana hati Anda. Ji Tianxing menganggup dan berkata sambil tersenyum, Taiyi, kamu tahu bahwa aku tidak akan merendahkan diriku ke level yang sama dengan prajurit udang ini, jadi kamu tidak harus bersikap sopan. Mereka hanya mengikuti perintah, jadi Anda tidak perlu mempersulit mereka. Mari kita mulai bisnis. Anda sebaiknya membuka formasi pertahanan dengan cepat. Kami akan berbicara setelah kami memasuki kota. Taiyi menganggup ketika melihat Ji Tianxing sangat murah hati. Dia berbalik untuk melihat City Lord Yuan di sampingnya. Dengan tatapan tajam di matanya, dia berteriak dengan nada bermartabat, Tuan Kota Yuan, para penjaga ini telah menyinggung saudaraku yang baik, dan mereka pantas untuk dipenggal. Namun, ini adalah waktu yang spesial. Karena Tuan Mudaji telah memohon untuk mereka, saya akan memberi mereka hukuman yang lebih ringan. Patahkan lengan dan kaki mereka, dan kunci mereka di penjara. Mereka hanya bisa dibebaskan setelah tiga bulan. City Lord Yuan membungkuk dengan hati penuh ketakutan, lalu segera mengutus seseorang untuk melaksanakan perintah tersebut. Tidak hanya para penjaga tidak melawan, tetapi mereka juga berlutut di tanah seolah terbebas dari beban berat, berterima kasih kepada Taiyi karena telah menyelamatkan hidup mereka. Melihat adegan ini, Jitian Sing dan Yun Yao akhirnya mengerti betapa ketatnya aturan klan air. Kemudian, Raja Naga Tinta Hitam melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan, mengaktifkan formasi pertahanan. Pintu cahaya terbuka pada penghalang cahaya lima warna, dan Naga Hitam membawa Jitian Sing dan Yun Yao melalui pintu cahaya, memasuki kota asal. Banyak orang dan penjaga di kedua sisi jalan segera membungkuk dengan hormat, menyambut Jitian Sing ke kota. Taiyi menebak niat Jitian Sing, dan tanpa membuang waktu, dia dengan cepat membawanya ke kota dan bergegas ke rumah tuan kota. Mansion tuan kota di kota asal terletak di pusat kota. Itu adalah istana besar yang dibangun dengan bebatuan coklat. Gaya kota dan bangunan klan air berbeda dengan klan manusia dan klan monster. Mereka sangat istimewa dan kuno. Semua orang memasuki ruang pertemuan. Taiyi, Jitian Sing, dan Yun Yao mengambil tempat duduk mereka. Raja Naga Tinta Hitam, tuan kota Yuan, dan beberapa jenderal suku air semuanya berdiri dengan hormat di aula utama. Setelah semua orang bertukar salam dan membungkuk, Taiyi turun ke bisnis dan bertanya pada Jitian Sing, Jitian Sing, mengapa kamu tiba-tiba datang ke Laut Timur dan bahkan datang ke kota asal? Jitian Sing menjelaskan, beberapa bulan yang lalu, kami meninggalkan Benua Tengah dan bersiap untuk menuju ke Sinhole Laut Timur untuk menyelesaikan suatu masalah. Saat mereka melewati Laut Timur, mereka kebetulan menghadapi pemberontakan ras iblis. Mereka menyebarkan wabah yang sangat beracun di kota-kota pesisir, menyebabkan bencana yang mengguncang dunia. Puluhan juta orang terkena dampaknya, dan jutaan orang dibantai. Saya membantu Jenderal Ilahi Donglin mengungkap sumber bencana dan memadamkan wabah beracun sebelum bergegas ke Laut Timur. Ketika saya melewati area Laut Suanmo, saya melihat bahwa Laut sangat beracun, dan miliaran ikan serta orang-orang dari klan air mati. Saya menduga bahwa klan iblis menyebabkan masalah. Setelah menemukan situasi ini, saya berencana untuk membantu. Bagaimanapun, saya tahu cara untuk mengatasi bencana tersebut. Secara kebetulan, saya bertemu dengan empat komandan penjaga naga pencarian, jadi saya membawa mereka ke kota asal. Setelah mendengarkan penjelasannya, Tai Yi menyadari. Dia awalnya dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan, tetapi ketika dia mengetahui bahwa Ji Tian Sing dapat menyelesaikan bencana tersebut, dia segera menghela nafas lega. Matanya melonjak dengan suka cita. Ketika saya mengetahui bahwa racun misterius muncul di area Laut Suan Mo, menyebabkan kematian banyak orang, saya bergegas untuk menangani masalah ini. Sudah lima hari, saya telah memikirkan segala macam metode, tetapi saya tidak berdaya. Tian Sing, Anda sebenarnya tahu cara untuk memecahkan sumber bencana. Itu bagus, Anda datang pada waktu yang tepat. Kali ini, Anda harus membantu saya. Selama kamu bisa menyelesaikan bencana ini, aku dan istana kekaisaran dari Klan Air akan selamanya mengingat kebaikanmu. Black Ink Dragon King merasa itu tidak terbayangkan. Dia memandang Jitian Sing dengan kaget, Tuan Mudaji, racun misterius itu meresap kemana-mana dan sangat beracun. Yang mulia Tai Yi dan saya telah mencoba segala macam metode, tetapi kami masih tidak dapat menemukan petunjuk yang berguna. Metode apa yang Anda miliki untuk menyelesaikannya? Status Tuan Kota asal rendah, jadi dia tidak bisa menyelah saat ini. Tapi batu yang tergantung di hatinya terangkat. Dia memandang Jitian Sing dengan mata penuh keterkejutan dan kegembiraan, seolah-olah dia telah melihat penyelamatnya. Jitian Sing menatap Tai Yi dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, Tai Yi, saya yakin Anda juga tahu bahwa Kaisar Iblis menggunakan metode jahat kuno untuk memurnikan sejumlah besar Dewa Darah. Dewa Darah itu membawa kekuatan bencana dan menyebarkan wabah di medan perang dari berbagai ras, menyebabkan bencana yang mengerikan. Tidak hanya itu, Kaisar Iblis juga mengirim sejumlah besar Raja Iblis Elit untuk mengawal Dewa Darah ke wilayah berbagai ras, menggunakan bencana untuk membantai orang-orang. Bencana di wilayah Laut Suan Mo disebabkan oleh Dewa Darah dan Ras Iblis. Tai Yi menganggup dan berkata dengan ekspresi serius, Benar, dua bulan yang lalu, Medan Perang Perbatasan mengirim kembali berita ini. Saya memeriksa situasi di wilayah Laut Suan Mo, dan persis seperti yang Anda katakan. Itu dilakukan oleh Ras Iblis dan Dewa Darah. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa Dewa Darah akan menyelinap ke pedalaman Laut Timur dan menyebabkan bencana di wilayah kami. Area Laut Suan Mo telah terkorosi oleh racun yang kuat. Saat ini, lebih dari 50 juta orang telah meninggal, dan lebih dari 200 juta orang terpaksa meninggalkan rumah mereka. Apalagi saya telah menyelidiki dan menemukan bahwa sumber bencana adalah air hitam yang misterius. Sayangnya, air hitam menyebar sangat cepat di laut. Saya tidak bisa menghentikannya atau menemukan cara untuk menghadapinya. Selama ini, apotekar Istana Kekaisaran telah bekerja gila-gilaan, tetapi mereka masih belum bisa membuat obat penawar yang efektif. Sekarang racun telah menyebar ke Long Wind Area, jika kita tidak menemukan cara untuk menghentikannya, bencana akan semakin menyebar. Saat itu, lebih dari 100 juta orang akan mati karenanya. Jitiansing melambaikan tangannya dan berkata dengan suara rendah, ini semua adalah detail kecil. Jika kita ingin menyelesaikan bencana ini, cara yang paling langsung dan efektif adalah menemukan Dewa Darah dan membunuh mereka. Raja Nagasuan Mo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas tak berdaya, Tuan Mudaji, Anda benar. Kami juga memahami hal ini. Namun, kami belum pernah melihat Dewa Darah, dan kami tidak tahu karakteristik dan kekurangannya. Bagaimana kita bisa menemukan mereka? Taiyi juga punya ide yang sama. Dia menganggup dengan ekspresi serius dan berkata, Ya, ini adalah masalah terbesar yang kita hadapi. Jitiansing berpikir sejenak dan berkata dengan nada serius, Taiyi, saya mungkin tahu bagaimana menemukan Dewa Darah, tetapi Anda harus bekerja sama dengan saya untuk menyelesaikan bencana ini secepat mungkin. Taiyi tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia menganggup tanpa ragu dan berkata, Oke. Tiansing, selama Anda dapat membantu saya menemukan Dewa Darah, saya akan mendengarkan perintah Anda. Untuk setiap jam yang kita tunda, air hitam akan menyebar ribuan mil dan membunuh ratusan ribu orang. Tidak ada waktu untuk kalah. Tiansing, kamu harus memikirkan cara sekarang. 1250. Meskipun Taiyi tidak tahu persis apa yang akan dilakukan Jitiansing. Dia segera memerintahkan Kastelan Yuan untuk melakukan apa yang diminta Jitiansing. Hanya dalam beberapa menit, Kastelan Yuan menyiapkan ruang rahasia dan peta terperinci Laut Longwin untuk Jitiansing. Ruang rahasia berada di bawah rumah Kastelan. Itu tidak hanya tersembunyi tetapi juga sangat aman. Jitiansing hanya membawa Yunyao, Taiyi, dan Longyuan ke ruang rahasia. Raja Naga Tinta Hitam dan Kastelan Yuan hanya bisa menunggu di luar dan menunggu perintah. Setelah memasuki ruang rahasia, Jitiansing membuka gulungan peta dan menyebarkannya di atas meja batu yang lebar. Dia menatap peta dengan hati-hati dan merenung dengan ekspresi serius. Ruang rahasia itu sangat sunyi. Taiyi, Yunyao, dan Longyuan tidak bersuara karena takut mengganggu Jitiansing. Sesaat kemudian, Jitiansing selesai melihat peta seluruh laut Longwin dan menatap Taiyi di sampingnya. Dia berkata dengan ekspresi serius, Taiyi, setelah bencana racun terjadi di laut Tinta Hitam, berapa banyak orang yang berhasil dievakuasi. Taiyi menjawab dengan jujur, lebih dari 50 juta orang meninggal dan lebih dari 200 juta orang terkena dampaknya. Namun, kurang dari 80 juta orang berhasil melarikan diri ke laut Longwin. Tidak diragukan lagi bahwa lebih dari 100 juta orang dari klan air tersebar ke tempat lain. Tidak diketahui apakah orang-orang ini telah melarikan diri dari laut Tinta Hitam atau apakah mereka masih hidup. Jitiansing menganggup dan bertanya dengan ekspresi serius, lalu di mana kamu menempatkan orang-orang itu? Taiyi berkata dengan suara rendah, ada terlalu banyak orang yang menderita. Aku membagi mereka menjadi dua kelompok dan menempatkan mereka di Green Tooth Rains dan Long Mountain Grand Canyon. Palung gigi hijau berjarak 30 ribu mil dari sini. Ini adalah parit besar yang panjangnya 100 ribu mil. Tidak ada orang yang pernah tinggal di sana. Long Mountain Grand Canyon sedikit lebih jauh, 80 ribu mil jauhnya. Itu juga ngarai besar yang panjangnya puluhan ribu mil. Ini seperti jurang yang bisa menampung puluhan juta orang. Tidak ada kota di kedua wilayah ini. Itu selalu menjadi surga bagi setan air dan ikan. Saya menempatkan orang-orang di sana dan mengirim sejumlah besar ahli dan penjaga naga pencarian untuk melindungi mereka. Jitiansing menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada serius, para ahli dan penjaga naga pencarian itu masih jauh dari cukup. Kirim Raja Naga Tinta Hitam dan Longyuan untuk segera menjaga kedua tempat ini. Taiyi terkejut dan segera mengerutkan kening seolah-olah dia telah menebak sesuatu. Dia mengerutkan kening dan memandang Jitiansing dan bertanya, Tiansing, apakah Anda curiga bahwa para ahli dari klan iblis dan Dewa Darah akan menyelinap ke kedua kubu itu untuk menimbulkan masalah? Tentu saja. Jitiansing menatapnya dengan serius dan berkata dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi, Ketika saya sedang mencari Dewa Darah di seratus kota di Laut Timur, Dewa Darah dan klan iblis telah mengawasi kam-kam pengungsi. Mereka telah sembarangan menyebarkan racun dan wabah yang bisa membunuh jutaan orang sekaligus. Ada puluhan juta air untuk membunuh darah untuk membunuh iblis. Itu adalah untuk menyebabkan pembunuhan. Yang terpenting, Dewa Darah menciptakan semua jenis bencana dan membunuh puluhan juta orang untuk menyerap darah dan jiwa mereka untuk meningkatkan kekuatannya. Di Laut Tinta Hitam, lebih dari 50 juta orang suku air telah meninggal. Saya memperkirakan bahwa kekuatan Dewa Darah telah mencapai alam pemurnian jiwa. Wajah Taiyi menjadi suram dan hatinya terasa berat. Jika kekuatan Dewa Darah telah mencapai alam pemurnian jiwa, bukankah kita tidak akan mampu menahan air hitam yang beracun? Jitiansing menganggup dan berkata dengan nada serius, ahli rilem pemurnian jiwa akan mati jika mereka diracuni oleh air hitam. Taiyi tidak ragu dan segera memberi perintah. Dia berkata dengan nada bermartabat, Long Yuan, saya memerintahkan Anda untuk segera bergegas ke Long Mountain Grand Canyon. Ambil alih otoritas dan pimpin 100 ribu tentara. Lindungi orang-orang apapun yang terjadi. Long Yuan segera membungkuk dan menurut. Ketika dia berbalik dan meninggalkan ruang rahasia dan bergegas ke Long Mountain Canyon, Taiyi memberi perintah lain kepada Raja Naga Tinta Hitam di luar ruang rahasia. Raja Naga Tinta Hitam menurut dan meninggalkan kota asal secepat mungkin, bergegas ke parit laut tinta hitam. Segera, ruang rahasia kembali sunyi. Taiyi ragu-ragu sejenak, tampak seperti ingin mengatakan sesuatu. Jitiansing melihat itu dan bertanya, Taiyi, jika Anda memiliki pertanyaan, tanyakan saja. Taiyi tidak ragu-ragu dan dengan cepat bertanya, Tiansing, Naga Hitam yang kamu kendarai di kota asal, apakah itu Naga Hitam kecil sebelumnya? Ya, Jitiansing menganggup dan bertanya, ada apa? Apakah ada masalah? Mata Taiyi berkilat dan dia berkata dengan nada yang aneh, tidakkah menurutmu aneh setelah banyak berubah. Jitiansing berpikir sejenak dan mengangguk setuju. Agak aneh, tapi itu memiliki pertemuan kebetulan dan baru-baru ini mencapai alam pemurnian jiwa. Itu wajar untuk berubah seperti itu, bukan? Tidak-tidak-tidak. Taiyi dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan dengan ekspresi serius, Tiansing, kamu tidak tahu klan Naga Skala Laut Timur dan berpikir itu normal. Faktanya, tidak ada Naga Hitam di bawah pengadilan Kekaisaran yang akan terlihat seperti itu setelah mencapai alam pemurnian jiwa. Penampilannya saat ini bukan dari klan Naga Skala Laut Timur. Jitiansing terkejut dan mengerutkan kening bingung. Bukan klan Naga Skala Laut Timur. Lalu klan macam apa itu? Taiyi menarik napas dalam-dalam dan matanya berkilat. Dia berkata dengan nada serius, Naga Hitam. Naga Hitam Ilahi. Naga Hitam Binatang Suci. Jitiansing menyipitkan matanya saat kilatan melintas di matanya. Dia cukup terkejut. Dia tahu bahwa klan Naga Skala Laut Timur semuanya adalah Naga Bersisik dan ada perbedaan besar antara Naga Bersisik dan Naga Dewa Legendaris. Di zaman kuno, ada legenda bahwa seekor ular akan hidup selama seratus tahun untuk menjadi ular, seribu tahun untuk menjadi Naga Bersisik, dan sepuluh ribu tahun untuk menjadi seekor Naga. Naga Legendaris adalah Naga Dewa Sejati dari sembilan surga. Naga Pengadilan Kekaisaran Laut Timur adalah Naga Bersisik. Dalam sepuluh ribu tahun terakhir, tidak ada seorang pun di klan Naga Skala Laut Timur yang mampu berkultivasi menjadi Naga Sejati. Sekarang, Taiyi memberitahunya bahwa Naga Hitam Kecil telah mengungkapkan bakat aslinya setelah mencapai alam pemurnian jiwa. Itu bukan Naga Skala Biasa, tapi Naga Hitam Ilahi. Berita ini memenuhi hati Ji Tianxing dengan keterkejutan dan kegembiraan. Yun Yao juga merasa tidak bisa dipercaya dan senang serta bersemangat. Dia dengan cepat bertanya kepada Taiyi, Taiyi, dalam sepuluh ribu tahun sejarah seluruh benua Tianxuan, tidak pernah ada Naga Dewa Sejati. Dalam legenda kuno, bakat dan kekuatan Dewa Naga tidak tertandingi di dunia, dan tidak ada klan lain yang bisa menandinginya. Apakah ini benar? Taiyi menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, Tentu saja itu benar. Orang dahulu menggunakan Naga dan Burung Phoenix untuk menggambarkan kejeniusan yang paling menonjol, dan Naga diberi peringkat sebelum Burung Phoenix. Naga Ilahi bukan hanya klan yang paling sempurna dan kuat, tetapi juga klan yang paling terhormat. Tianxing, Naga Hitam baru mencapai Sol Raffining Realm, dua tingkat lebih rendah darimu. Terima kasih telah menonton!